Halo, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku bakal tutorial rambut Atau styling rambut Dan disini aku bakal tips Cara biar poni kita tuh Nggak cepet lepek dan juga Nggak cepet acak-acakan seperti Teteh Elisa Blackpink ya, kalo yang lagi dance Itu poninya nggak mana-mana Tetep stay disitu Dan jadi kayak gini, oke jadi kalo kalian penasaran Gimana caranya Keep watching this video Oke jadi mari kita mulai Ini adalah before rambut aku di Styling Jadi step yang pertama aku bakal pake dulu Natural vitamin yang olive oil Dan vitamin E Jadi kita semprot aja ini Jadi itu bisa dipakai sebelum dan sudah Alat penat rambut Jadi aku bakal pake dulu ya sebelumnya Panggihnya enak banget Kayak permen-permen gitu Abis itu kita sisir Jadi aku tuh suka montau rambut sendiri gitu Makanya kadang ini Panjangnya tuh suka nggak sama gitu loh Walaupun nih Kayak yang di layer Baru setelah itu aku catok rambutnya Seperti biasa aja ya Dicatok lurus dan masuk ke dalam Karena rambut aku tuh gelombang Jadi aku harus banget kayak nyetok semua rambutnya dulu Kayak catok lurus aja Kayaknya seperti biasa kayak gini ya Jadi aku bakal skip Ini udah dicatok Cuman aku belum kayak rapi banget Jadi kayak mempressin aja Terus aku bakal ikat yang bagian atas Karena aku nggak suka sama yang ini Tarik dari sini Belakang aja biasa Terus di Merapihin Nah baru kita Rupihin yang bagian pinggirnya lagi Nah jadi sekarang kita masuk ke intinya Yaitu bagian poni Jadi kalau udah kayak gini Aku tinggal turun-turunin Pakai sisirnya Kita cari bagian poninya Ini juga aku poninya yang potong sendiri Jadi nanti kalau udah panjang Mungkin aku bakal kasih Liat ke kalian Aku potong poni kayak gimana Terus Aku catok aja Sebelah-sebelah dulu atau enggak Sedikit-sedikit dulu Kayak ambil sedikit-sedikit gini Terus setoknya nggak melengkung gitu Nah jadi udah jadi poninya kayak gini Kalau di poni sekarang kan biasanya nggak terlalu full gitu ya Rambutnya jadi agak jarang-jarang kayak gini Terus yaitu aku bakal pakai hairspray dari ini Forena Ya pokoknya hairspray biasa juga nggak apa-apa Jadi itu pertama Aku bakal semprot di bagian ininya dulu Oh iya jadi sebelumnya kan Kalau kita nggak pakai spray Dia bakal huyang-huyang ini ya Dia cepat lepek juga poninya Tapi sebelum kita semprot Kita rapihin dulu gitu Posisinya mau dimana Semprot dulu ini akarnya Terus setelah itu Kita semprot bagian poninya Kayak ditutupin aja ya Pakai tangan ya matanya Nah jadi kayak gini Aku fokusin di tengah aja Jadi kalau yang pinggir-pinggir masih gerak-gerak gitu Nggak apa-apa Nih Ini aku udah test waktu itu Aku kan waktu ada acara saudara nikahan gitu Kan aku pakai poni kayak gini Dan di bawah naik motor sih Masih aman Jadi asal di online yang Berapa kilometer ya naik motornya Oh iya jadi aku juga mau kasih tips ke kalian Kalau kalian yang rambutnya tipis kayak aku ya Bagaian sini ini kayak kelihatan kan kulitnya Kayak nggak indah gitu ya dilihatnya Jadi aku punya hacks Atau tips dan trik Yaitu aku pakai eyeshadow warna hitam Di bagian kulit kepala Tapi nanti kalau kita keramas Dan kalau sisi saya Dia lebih bersaja pakai Mr. Water Tapi kalau kita pakai paspon kayak gini kan Kelihatan tuh yang paling jelas ini Aku selalu tutupin aja Pakai eyeshadow warna hitam Kalau ini kayak samar-samar gitu ya Makanya Langsung kelihatan banget perbedaannya Tapi jangan sampai geser-geser gitu ya Kita kayak tap-tap aja Dan kalau merusak Hasil spray tadi Nih aku udah tes Dia masih gerak-gerak Cuman kayak nggak Jadi acak-acakan banget Kayak yang sebelumnya Tapi kalau kalian sesir Nanti efek dari head spraynya bakal ilang Jadi Aku sih nggak suka mainin poni Udah gini aja Dan tutorialnya udah selesai Oke jadi segitu dulu aja Video dari aku Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat Kalau kalian suka menonton video ini Like videonya Kalau kalian bisa subscribe Ketua channel aku Subscribe sekarang juga Untuk tahu video-video selanjutnya Dan jangan lupa juga Follow instagram aku At primaditan Oke See you all next video Bye Bye sub indo by broth3rmax